Pemerintah Kota Sukabumi serius mendorong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Bahkan pemerintah daerah melalui Dinas Dalduk KBP 3 APM mencoba memberikan pemahaman sebagai upaya meningkatkan kapasitas calon legislatif perempuan di DPRD Kota Sukabumi. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Dalduk KBP 3 APM Yemi Yohani mengatakan peningkatan kapasitas ini untuk mendorong suara perempuan. Sehingga ada keterwakilan perempuan di legislatif. Selama ini, di legislatif keterwakilan perempuan belum memenuhi kuota. Hal itu karena berbagai keterbatasan perempuan. Untuk itu pihaknya menggelar sosialisasi kepada caleg perempuan. Sehingga caleg perempuan ini memiliki nilai jual dalam pencalonannya. Untuk itu kapasitas caleg perempuan harus ditingkatkan. Di leading sector yang ingin semua anggota legislatif itu betul-betul orang-orang yang memang kapabel. Karena memang sekarang kan ada kotak, ada lima surat suara ya. Jadi memang sosialisasinya harus betul-betul. Jadi jangan sampai nanti masyarakat itu a priori karena memang terlalu banyak yang harus dicoboskan oleh masyarakat. Sementara asisten satu bidang pemerintahan Andri Setiawan menyebut baik dengan kegiatan yang melibatkan para caleg perempuan tersebut. Mereka hadir ini dalam rangka meningkatkan kapasitas. Kita minimal dia itu mengetahui dari mulai perencanaan mungkin ada suatu saja di anggota dewan bagaimana dia berhubungan dengan eksekutif. Ya kebetulan saya memulai wali kota dan wali kota untuk menyiapkan itu. Jadi ketahui dulu bahwa jumlah penduduk, kota, khususnya juga. Dalam materi peningkatan kapasitas ini mengundang 50 peserta dari caleg perempuan yang mewakili parpol peserta pemilu 2019. Peserta diberikan pemahaman tentang kiat sebelum menjadi anggota DPRD nanti. Peserta diberikan pemahaman tentang kegiatan yang mewakili parpol peserta pemilu 2019.